Dan pemirsa kita akan bergabung dengan rekan kami, Fandi Hasib di Taman Ismail Marzuki yang rencananya pagi ini pusat peringatan, pusat penerangan maksud kami TNI akan menggelar konferensi pers tentang penitipan senjata api Polri ke pihak TNI. Ya Fandi, bagaimana konferensi pers yang ada di sana? Ya, gede sembari menunggu jalannya konferensi pers yang akan digelar beberapa menit ke depan. Ini saya ada informasi menarik yang tengah berlangsung di Taman Ismail Marzuki di kawasan Meteng, Jakarta Pusat. Di sini memang masih terkait juga dengan senjata, tapi ini bukan polemik, gede. Ini kita masih terkait dengan senjata di sini. Para awak media maupun para pengunjung bisa melihat berbagai jenis senjata yang memang dipamerkan masih dalam rangkaian hari ulang tahun TNI yang ke-72 yang telah dirayakan pada beberapa hari yang lalu. Nah, untuk mengetahui seperti apa selengkapnya, saya sudah bersama dengan salah satu anggota TNI, ada Serda Tatang bersama saya di sini. Selamat siang Pak Tatang. Selamat siang Pak. Ya, Pak Tatang, ini sambil kita menunggu jalannya konferensi oleh Pak Kapuspen, bisa dijelaskan sebenarnya acara ini seperti apa dan apa saja yang dipamerkan di acara ini, Pak Tatang? Untuk saya pamerkan senjata dari AWE, buatan dari Inggris. Untuk berat dari senjata ini 15 kg. Jadi ini untuk jarak efektifnya 1,5 kg, untuk jarak tempunya sampai 3 kg. Oke. Ini biasanya untuk di medan-medan seperti apa digunakan senjata ini, Pak Tatang? Sebenarnya ini buat perhutan ya, kita rata-rata untuk jarak, buat masuk pasukan kita. Jadi kita buat, biar mereka itu untuk antimaterial ya, kayak tembak gedung, mobil, tank gitu. Jadi kita pakai senjata ini. Oke. Nah ini ada kisru kemarin, Pak, mengenai senjata. Kalau ini, kalau boleh tahu, buatan dalam negeri atau import dari luar atau seperti apa, Pak Tatang? Ini buatan dari Inggris. Buatan dari Inggris. Oke. Baik, Pak Tatang, ini sebenarnya konferensi akan dimulai oleh Kapuspen. Terima kasih, Pak Tatang, untuk informasinya dan pemirsa itu tadi informasi bahwa memang ada banyak senjata yang juga termasuk import yang dipamerkan dalam acara ini. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti konferensi pers yang akan digelar oleh Kapuspen terkait dengan polemik senjata yang terjadi. Namun juga ini kita harapkan tidak ada lagi polemik-polemik seperti ini dan kita akan tunggu seperti apa pernyataan dari Kapuspen terkait dengan informasi tersebut. Tetaplah bersama kami. Kita kembali ke studio, Gede. Baik, terima kasih, Fandi Asip dan Pemirsa Fandi Asip melaporkan dari Taman Ismail Marsuki.